Di tengah pandemi COVID-19, aktivitas pendidikan di Kabupaten Lampung Barat tetap berjalan. Sejumlah guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan berbagai metode. Cara ini dilakukan karena tidak semua wilayah kabupaten ini dapat mengakses jaringan internet. Keterbatasan jaringan internet di Kabupaten Lampung Barat membuat kegiatan belajar mengajar tidak dapat dilaksanakan dengan cara online. Megawati, guru SD Negeri 2, Pahayu Jaya, Kecamatan Pagar Dewa ini menjalankan KBM dengan metode door-to-door. Secara terjadwal, ia mengunjungi rumah siswa untuk menyampaikan materi maupun tugas sekolah. Dalam satu kunjungan, Megawati mengumpulkan 5 hingga 10 siswa. Tentu, kegiatan belajar mengajar mengedepankan protokol keamanan COVID-19. Salah satunya mencuci tangan, memakai masker, dan tetap menjaga jarak aman. Pemerintah kan sudah diarahkan dari kementerian harus nonton daya TPRI. Sedangkan anak-anak itu kesulitan mencari jaringan TPRI. Makanya dari orang tua menanyakan apa yang harus dilakukan. Harapannya sih bisa memahami hal seperti ini. Jadi, bukannya kami tidak mau mengikuti aturan, tidak boleh keluar, bukan. Tapi karena kondisi dan situasinya seperti ini, kami harus keluar rumah. Di lain tempat, Alpes, Guru SMP Negeri 1 Kecamatan Bandar Negeri Suwo, menjalankan kegiatan belajar mengajar menggunakan metode semi-daring. Muridnya dapat memilih cara belajar yang paling sesuai, dengan tatap muka atau video conference, mengingat tidak semua siswa memiliki Android ataupun laptop. Sementara isuan bangsawan, guru di SMP Negeri 1 Ligua, justru menggunakan media YouTube sebagai sarana KBM. Ia rutin mengupload materi pelajaran di konten YouTubenya, kemudian dibagikan ke seluruh siswa. Sedangkan SD Negeri 3 Ligua menggunakan media WhatsApp sebagai sarana belajar. Guru menyiapkan grup diskusi sebagai ruang diskusi dan tugas murid. Semua metode KBM ini merupakan inovasi tenaga pendidik di Lampung Barat. Kepala daerah maupun wali murid mendukung cara ini karena dirasa efektif. Saya memberikan apresiasi khusus kepada para pahlawan tanpa tanda jasa, yang lama ini para guru, yang tidak henti-hentinya melakukan pengabdian, mendidik, dengan menciptakan generasi pemimpin yang akan datang, karena memang dengan cara kerja keras daripada para guru. Dari Lampung Barat, Lampung, Eki, Ferry, Saburai TV, melaporkan.